Al-Fatihah 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 Cobahan yang Dulu aja Belum ilang Kesedihah Sudah Mendapatkan Cobahan yang baru Ini kalimat Al-Juruh Al-Qanima Yang artinya A'al dan Al-Fatihah Menjadi Jadi Terpulang kembali Terpungkap kembali Dari Penyesalan Atau Kesedihah Ini merupakan Bahasa Kinaya Al-Juruh Ini Yang mungkin Yang mencari Gelemahan Rasulullah S.W.A.W. Memangahan Juruh Disini Adalah Luka Kalau kita cari Di kampus Juruh Ini Atau Jakun Ceroh Itu merupakan Boroh Luka Tetapi Yang dimaksud Disini Bukan itu Makanya Harusnya Terbenar Di dalam Memahami Arobiyah Ini merupakan Bahasa Kinaya Kinaya Arobiyah Naka Al-Juruh Al-Kodimah Yaitu Rasa sedih Yang lama Aja Belum terobati Sudah ditimpah Dengan Kesedihan Yang baru Yaitu Ditinggalkan Oleh Ibundahnya Sayyidina Al-Mah Lantas apa Kesedihan Yang dulu Kesedihan Yang dulu Yaitu Ditinggalkan Kofat Oleh Ayahnya Sayyidina Al-Dumun Bahkan Sebelum Dilahirkan Sayyidina Al-Dumun Sudah meninggal Jadi Rasulullah Lahir dalam Keadaan Yaitu Itu Yang dimaksud Dengan Naka Al-Juruh Al-Kodimah Maka Ketika Sayyidina Abdul Muttalib Katanya Melihat Keadaan Nabi Yang sudah Tidak Mempunyai Ayah Yang baru Saja Ditinggalkan Oleh Ibundahnya Sayyidina Ambilan Farah Maka Sayyidina Abdul Muttalib Mempunyai Kasih Sayang Terhadap Nabi Muhammad Assalamuala Muttalib Ini merupakan Paman Paman Rasul Sallallahu Alayhi Assalamuala Di mana Ada yang mengatakan Nabi Muhammad Tidak Terlurus Ditinggalkan Sekemampuan Kakeknya Yang kalau Bisa Terlurus Terlurus Disini Disebutkan Bahwasannya Sayyidina Abdul Muttalib Bila Yang Tidak pernah Meninggalkan Nabi Muhammad Assalamuala Wadah I Sendiri Bahkan Selalu Ata Tetapi Sayyidina Abdul Muttalib Ini selalu Memperhatikan Nabi Muhammad Selalu Mengawasi Selalu Mendampingi Nabi Muhammad Assalamuala Itu Nabi Assalamuala Ketika Di Pegang Tarbiyahnya Oleh kakeknya Beliau Selalu Selalu Diawasan Kemanapun Nabi Assalamuala Pergi Diikuti Diperhatikan Tidak pernah Dipiarkan Selalu Dalam Awasan Kakeknya Sayyidina Abdul Abdul Muttalib Bahkan Disini Disebutkan Lagi Bahkan Perhatiannya Sayyidina Abdul Muttalib Kepada Nabi Muhammad Atau kepada Cucuknya Nabi Muhammad Melebihi Alam Auladihi Daripada Anak-anak Jadi Sayyidina Abdul Muttalib Ini Lebih Perhatian Kepada Cucuknya Yaitu Nabi Muhammad Daripada Auladihi Daripada Anak-anak Dikatakan Oleh Alimah Yom Nuhi Sya'af Bahwasannya Sayyidina Abdul Muttalib Kakeknya Rasulullah Ini Mempunyai Tempat Khusus Disamping Ka'bah Karena Beliau Ini Merupakan Seseorang Yang Terkemuka Yang Menjadikan Tokoh Bangsa Kures Bangsa Orang-orang Muka Maka Sayyidina Abdul Muttalib Ini Mempunyai Tempat Khusus Disamping Ka'bah Disamping Ka'bah Mempunyai Tempat Khusus Dan Tempat Khusus Tersebut Digelar Kasur Atau Tikar Yang Mana Kasur Tersebut Digelar Disamping Ka'bah Tidak Ada Satu Orang Yang Berani Duduk Di Kasur Tersebut Baik Itu Anaknya Baik Itu Saudaranya Apalagi Orang Lain Tidak Ada Yang Berani Duduk Di Tempat Anak Anak Tidak Ada Yang Berani Duduk Di Kasur Sayyidina Abdul Muttalib Yang Ada Di Samping Ka'bah Bahasanya Anak 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 Kalau Ingin Ngumpul Sama Ayahnya Itu Duduk Samping Kasur Di Pinggiran Kasur Tidak Ada Yang Berani Menginjak Kasur Itu Sehingga Sayyidina Abdul Muttalib Datang Dan Duduk Di Kasur Tidak Ada Satu Orang Dari Anak Anak Yang Berani Duduk Di Atas Kasur Tersebut Kenapa Dijelalah Lahu Sebagai Penghormatan Penghormatan Kepada Seorang Ayahnya Anak 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 Tidak Ada Yang Berani Tidur Atau Duduk Di Atas Kasur Tersebut Sebagai Penghormatan Merupakan Pengaguman Atau Ta'zim Terhadap Seorang Ayahnya Yaitu Sayyidina Abdul Muttalib Fakara Rasulullah Sallallahu Sallallahu Masih Berumur Masih Kecil Bahwa Bulamun Jafar Jafar ini Seorang anak Yang kuat Yang sehat Yang gagah Yang tampan Yang penuh Dengan cahaya Datang Tiba-tiba Dan duduk Di kasur Tersebut Gimana Anak-anaknya Sayyidina Abdul Muttalib Tidak ada Yang berani Duduk Di kasur Tersebut Ketika Paman-paman Atau Anak-anaknya Sayyidina Abdul Muttalib Dan Paman-paman Nabi Melihat Nabi Duduk Di atas Kasur Tersebut Maka Ketika itu Anaknya Atau Pamannya Rasulullah Sallallahu 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 Langsung Mengangkar Nabi Karena Kenapa Kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib Jadi Kita Anak-anaknya Sendiri Tidak berani Duduk Di atas Kasur Ini Nabi Muhammad Cucunya Langsung Ambil Paman Paman Supaya Tidak duduk Di atas Kasurnya Ketika Disaksikan Sallallahu 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 Melihat Nabi Muhammad Diangkat Dari Kasurnya Ketika Melihat Sayyidina Abdul Muttalib Berkata Dabung Tinggalkan Biarkan 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 Dia duduk Di situ Biarkan Dia tidur Di situ Perhatian Seorang Kakek Biar Biarkan Dia duduk Biarkan Dia tidur Dabung Ibni Biarkan Anak Saya Ini duduk Di atas Kasur Mau Tidur Mau Duduk Biarkan Anak Saya Dabung Ibni Sallallahu Ini Sumpahnya Sayyidina Abdul Muttalib Sumpahnya Sayyidina Abdul Muttalib Fawallahi Demi Allah Innahullah Shahnan Sesungguhnya Dia merupakan Anak Yang mempunyai Keabungan Innahullah Shahnan Sesungguhnya Dia merupakan Seorang Anak Yang memiliki Kedudukan Yang tinggi Di hadapan Allah Innahullah Shahnan Sesungguhnya Dia merupakan Anak Yang dimuliakan Yang mempunyai Kemuliaan Biarkan Dia duduk Biarkan Jangan Dibindahi Ya Maka dibiarkan Sama paman-pamannya Rasulullah Pas mau di atas Dibiarkan kembali Dan tidak lama Kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib Duduk Di pinggirnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Kemudian Kakeknya Itu Sayyidina Abdul Muttalib Yajlis Duduk Mahu Bersama Rasulullah Al-Firashim Di atas Kasul Anak-anak Sayyidina Abdul Muttalib Berada di Kepikiran Kasul Yang ada di atas Kasul Siapa Rasulullah Cucunya Sayyidina Abdul Muttalib Sama Sayyidina Abdul Muttalib Ketika Duduk Di sampingnya Rasulullah Masih kecil Kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib Mengusap Tumpah Tumpah Mengusap Mengusap Merupakan Tanda Apa Tanda Kasih Sayang Diusap Cucunya Masih Kecil Diusap Penuh Dengan Perhatian Penuh Penuh Dengan Kelambutan Dan Pemandangan Itu Sangat Menjadikan Pemandangan Yang Membahagia Dan Paman-paman Juga Ada Rasa Diri Karena Kakeknya Karena Ayahnya Sedih Abdul Muttalib Dan Kakeknya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Lebih Mengutamakan Rasulullah Daripada Anak-anak Paman-paman Biasa-biasa Aja Justru Kejadian itu Yang mencairkan Keadaan Dan Kejadian tersebut Yang menjadikan Ogrolan Ketika itu Menjadi Sallallahu 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 Sub indo by broth3rmax